Jadi Bapak pindah ke kandil Ke kandilnya Bapak Sarmoko Ditempatkan di bidang apa tadi? Bidang permukiman Bidang permukiman Bidang permukiman itu gambaran pekerjaannya apa waktu itu? Kebetulan saya ditempatkan di setap seksi bangunan Bangunan itu ya kita mendata Melaksanakan mengawasi pendata pelaksanaan fisik Di lokasi berapa rumah yang sudah jadi Bangunan rumah berapa yang sudah jadi Yang sudah jadi baru diujurkan ke Ini di data Terus siap persiapan STP Atau siap terima penempatan itu Itu nanti ada timnya sendiri Nanti ada tim sendiri yang akan Siap terima penempatan di Mungkin itu terpadu juga Mungkin ada dari dinas kesehatan Dari apanya Nanti cek itu Kayak ini atau enggak Nanti kalau sudah di cek Itu setiap Baru siap di STP Tapi gini Pak? Baru laporkan Daerah pusat Oh ke pusat Siap STP itu Berapa kakak? Baru nanti Didatangkan Didatangkan dari daerah asal Oh Begini Pak Dulu kan berarti Untuk penyiapan lokasi itu Kan kompleks itu Ada lahan ada Masem-masem-masem termasuk Sarana-prasarana Umat dan sebagainya Kalau zaman sekarang kan bangun apapun Itu biasanya paling tidak itu ada Analisis dampak lingkungan Kalau zaman dulu ada enggak itu Pak? Malah justru itu Pak Ada? Oh iya Kalau dulu itu malah ceritanya gini Pertama awal-awalnya itu kan Survei cari-cari lokasi Pak Cari lokasi itu kan Cari lokasi itu di Daerah-daerah Di desa Di perdesaan Mungkin masih bukan Kita survei Wah dari desa ada usulannya Oh ini lawasannya Kawasannya ada berapa hektar Mungkin ada seribu hektar Oh ini kita survei disitu Memang betul Baru kita turun Betul gini Baru kita usul didata Setelah itu Kita usulkan Pembuatan Apa istilahnya RTSP RTSP rencana Tata ruang permukiman Oh Itu Habis itu kan di amdal dulu Pak Oh Amdal Ada Di amdal Setelah amdal RTSP cocok Untuk permukiman Baru Diusulkan lagi Ke pusat Untuk Pembuatan fisik RTSP Fisik bangunan itu Jadi ini usulannya ini Kalau istilah kerennya itu Bottom up ya Dari bawah ke atas ya Bukan Tegang ya Oh Lokasinya Layak gak disitu Maunya diwirayah situ Memang kadang-kadang Ya gak begitu selayak Kayak ini Tapi kan kita olahkan Ya kan Kita sudah bisa membayangkan Oh Ini nanti bisa di WNW Oh ini tidak cocok Untuk Dialihkan Untuk digeser Ke sini Wanya wilayahnya Sini Ya kan Waktu RTSP itu Memang Kita cukup Gambar kan Yang namanya Hutan kan Gak bisa Setelah bangunan Isi kan Berubah Baru tahu Disitu ada Oh ternyata ada jurang Ada sungai Nah itu kan Yang harusnya Dulu digambar nih Bangunan coupling Ternyata gak bisa kan Harus kita Gisar sedikit Nah ini Saya tadi yang mau Bayangkan gitu Pak Apalagi yang daerahnya Pasang sungguh dalam Rawa-rawa Kalau sekarang Ini ada satelit Mudah Dulu alatnya apa Alatnya dulu Susah Dulu hanya Apa Di samping Meteran juga Paling pakai Alat T0 T0 Iya T0 Jadi alat ukur Alat ukur Itu Ya sering Adang-adang Apanya kayak Yang teodolik Teodolik Berarti Sebentar Itu biasanya Teman-teman Di PU Yang PU Pengujian umum Lebih menguasai Ada gak Keterlibatan Orang PU Waktu Mempersiapkan Nahan ini Kalau orang Sudah Di transmigrasi Sendiri kan Ada orang Sudah dilatih Yang Yang dulu itu Mungkin ada orang Yang 11 Ke PU Di transmigrasi Oh Sudah agak Ahlinya Iya ada Disitu yang Membidang Itu Nah itu Turun Juga kita Di bidang Dulu itu Namanya bidang PT-PT PT-PT itu Bangunan fisiknya PT-PT ya Orang-orang Orang-orangnya Banyak dari PU Orang-orang yang Memang sudah Ahlinya Kalau zaman sekarang Ada GPS Pak Ada GPS Ada satellite Orang-orang yang Orang-orang yang Orang-orang yang Orang-orang yang Bisa pakai Payung Oh pakai Payung Eh Ini kan susah Itu kalau Teodolik yang Alak itu kan Bisa Mematakan Bikin peta Itu kan Bisa untuk Melompor jarak Tidak tinggi Berapa Awasan Berapa Panjangnya Berapa Luasannya Itu memang Orang-orang itu Harus pintar Orang-orang pintar Biasanya Bidang Topografi Itu namanya Kata-kata Orang pegawai Transmigrasi Juga Dididik itu Saya sendiri Pernah dididik 6 bulan Apa Bidang topografi 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 itu Selama 6 bulan Dulu Di TNI Angkatan Darat Berarti Pak Pak Sano Itu bisa Mengoperasikan Teodolik itu Ya itulah Saya akan Di situ mungkin Saya itu Kacang-kacang itu Dulu Kalau lihat Di jalan-jalan Orang PU Ngeker-ngeker Penasaran Pijanis yang didelok Apa Kok ada Nganggu payung Kita dipayungi Teodolik Di sana Ada yang pakai Apa kayak Itu rambu Pak Rambu-rambunya Rambu ya Rambu Untuk membaca Itu kan bisa dibaca Pak Rambu-rambu itu bisa dibaca Berapa jarak Berapa anunya Nanti kan bisa di situ Nah ini teman-teman semuanya Kan tidak menyangka Bahwa Bapak Sanun Ternyata ini Sudah pernah Kursus Atau diklat Topografi Berarti ini Pemetaan ya Pak Pemetaan Pemetaan Pak Sanun Ini Alhamdulillah Pak Saya sangat senang sekali Ini bisa ketemu Pak Sanun Ngobrol-ngobrol ini Saya kan gak tau-taunya Dulu Pak Sanun Itu ya wira Tiap hari Anu Bu Petro Ikut nunut Apa Naik Mobilnya Pak Sanun Kita Rombongan Ada Bu Petro Ada Mbak Dewi Ada Mbak Burosa Ada Burosa Ada siapa lagi itu Banyak Banyak mana Iya Mbak Nurul Iya Wah Sekalinya Nah ini loh Ini kan sebetulnya Ini Pak Sanun itu punya Keahlian khusus ini Yang tidak dimiliki oleh Semua orang Nah ini Pak Pak Memang Agak langka Itu Satu Di Provinsi Yang ada Dulu Cuma Dulu Setelah itu sama Pak 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 Saharani Pak Itu yang pernah juga Terus Kedua saya Oh Topografi Memang kalau di Angkatan Darat Memang Ada itu Ada kesatuan Yang topografi Dan Orangnya Orang pintar-pintar Itu di sana 6 bulan Berarti itu Bapak kan Banyak hitung-hitungan Itu ya Matematis ya Itu kan Menghitung Beda tinggi Berapa persen Berapa urukan Yang memenang Pembuatan jalan Yang diuruk Berapa Meter kubit Berapa Itu kan ada Disini Disitu Berapa Harus dihitung Iya Beda tingginya Dari jalan sini Sampai STA Sana itu Berapa Terus ada Jalan Wah 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 Elok Yang di Untuk menghitung Ruasa lahan Betik dulu itu Kalau lahannya berat Pakai perkiraan ya Pak ya Karena tidak bisa Langsung melihat Apalagi Tan Waktu itu kan Terus kan belum ada Kalau sekarang kan Untuk melihat Ruasan berapa Seperti GPS Terbangkan drone Sudah Di potret Di video Sekarang Kalau dulu Ya biarpun Kayak apa Kita rintis Ada di sana Ada pohon besar Ya Orang yang Pekerja Yang di Merintis Bagian rintis Oh Bapak Anu Kerajak orang-orang itu Bawa warga Warga Orang Setempat kan Tahu dia bersih Oh Ini Pak Mau memotong Masana Ini gak bisa kita ukur Karena ada Panyi besar Harus kita belokkan Pak Baru mungkin nanti Kita kembalikan lagi Ke asal Oh Karena kalau enggak Kan nabrak pohon Nabrak pohon Kan gak bisa diukur Apalagi pohonnya Angker misalnya Waaah Ya nabrak Waktu ngebangnya Kan gak bisa Waktu itu sensor Mungkin belum Seperti sekarang Banyak dihukur Ya susah Bawa alat aja Susah Jadi harus kita Arahkan Serong dulu Baru dikembalikan lagi Ke arah semula Semula Baru sekian lagi Yang pekerjaan seperti ini Bapak-bapak Yang di pusat sana Mungkin ya Enggak Enggak langsung ngalami Makanya Tentu Pak Salun ini Sangat Berjasa sekali Terhadap Pengembangan Ketransmigrasian ini Makanya kan Mudah-mudian Dengan adanya Bincang-bincang ini Para pengambil Keputusan yang Di atas-atas sana itu Paling tidak bisa Tahu gambarannya Seperti itu Tahu dulu Penyiapan Lahan terang itu Walau Likul-likulnya hidup Likul-likulnya hidup Likul-likulnya Seperti ini Sampai Bisa Sampai selesai Presion ini Alhamdulillah Muda-muda Kita berikan Sehatan Kawan-kawan Juga Begitu Nah sekarang Tokoh Bapak Pak Munasif Pak Munasif Sehat Biasa Beliau juga orang Istilahnya itu Dari bawah Pak Anton Pak Munasif Pak Terus Pak Siapa Palu Yang Yang Tadi Yang Kandep Di Tanah Laut Sarboko Pak Sarboko Pak Sarboko Di Jogja Di Jakarta Di Jogja Kita Pak Sarboko Pak Sarboko Mas Diono Soman Rono Rangkajak Aku Makanya Aku Pengen Juga Kawan-kawan Ketemu Kawan Kepung 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 Terima 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 Sekarang begini Kalau saya Kan Baru Aja Jalan-Jalan Ke Wilayah X QPT Kalau Pak Salon Kan Sudah Sering Ini Menurut Bapak Sekarang Gambarannya Kayak Apa Ini Yang Dulu-dulu Dibina Bapak Atau Dibina Teman-teman Bapak Perkembangan Saat Ini Sekal Selan Ini Gimana Positif Atau Negatif Atau Stagnan Atau Gimana Gini Pak Alhamdulillah Kebetulan Ya Juga Banyak Yang Sudah Sukses Sukses Terutama Ya Kayak Di Tabung Anen Sekarang Yang Orang Yang Masih Tinggal Sudah Lumayan Terus Di Kepir Tebu Sekarang Sudah Berubah Sawit Sudah Lumayan Sudah 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 Warga Itu Punya Portuner Oh Gitu Iya Betul Itu Pak Naik Haji Belum Umrah Tiap Tahun Ada Pak Itu Apalagi Ya Itu Ada Pak Solikum Di Kampung Baru Itu Anaknya Warga Terakhir Anaknya Itu Pak Sudah Bapak Sudah Sudah Datang Ajar Wah Bapak Baru Harusnya Bapak Yang Tapi Ya Mungkin Nasib Ya Pak Nasib Yang penting Saya Diberikan Kesehatan Anak Anak Warga Sudah Sudah Jadi Sukses Saya Terima Kasih Bangga Warga Warga Kita Yang Kita Bina Dulu Mungkin Dari Kawan Kawan Yang Bina Di Sana Di Lain Tempat Bisa Sekarang Bisa Berhasilkan Terima Kasih Sekali Kita Itu Sukses Program Teras Kalimantan Selatan Jadi Itu Ada Di Sungai Riam Itu Lumayan Itu Dia Intinya Gini Pak Dengan Adanya Cerita Pak Salung Jadi Saya Bersemangat Untuk Berkunjung Kewarga Warga Trans Melihati Perkembangannya Kehidupannya Dan Lain Saya Yang Sudah Saya Kunjungi Antara Lain Rantang Beberapa Desa Terus Kemarin Itu Di Wana Raya Yang Ayam Terus Di Jilatan Alur Terus Di Desa Alur Sudah Terus Di Pulau Sari Yang Depan Sudah Terus Di Tempaka Terus Pernah Juga Trans Auri Yang Maluka Maluka Bauling Sudah Ini Saya Akan Mau Rencana Diano Yang Ikut Rombongan Dulu Di Trans Jorong Kan Pernah Itu Terus Saya Ke Sebabar Lima Blok E Pernah Tempatnya Pak Suparno Nanti Ini Akan Mengembang Saya Ini Akan Ketanjung Dan Segegar Tanah Bumbu Bisa Juga Sekarang Di Sebabar Satu Sekarang Jadi Kecamatan Sembawan Satu Ya Sembawan Satu Berarti Sekarang Sembawan Satu Yang Jauh Yang Sebelum Pak Itu Namanya Yang Ada Pomp Bensin Ada Ponset Ada Ponset Ada Pomp Bensin Kemudian Ada Poramil Apa Itu Namanya Sungai Loban Sungai Loban Kan Itu Sungai Loban Itu Pantai Apalagi Darah Batu Ligin Berapa Itu Yang Mentewe Itu Sekarang Wah Ada Mentewe Ada Lagi Kalau Mentewe Kan Arah Kiri Yang Lurus Yang Ada Gunung Batu Kapur Itu Apa Mentewe Kalau Mentewe Arah Kiri Kalau Lurus Tembus Grogot Katanya Saya Belum Pernah Grogot Kalau Lurus Itu Kan Cantung Ada Serungga 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 Ada Termigrasi Batu Ligin Tiga Ada Blok A B C D Ada Cantung Atas Cantung Setelah Jembatan Belok Kiri Ke Kanan Ada UPT Apa Itu Hampang Itu Ada Hampang Juga Itu Ada Berapa Ratus Apa Juga Kalau Terus Yang Lurus Nanti Sampai Magalo Sebelum Magalo Itu Kan Ada Sayuh Itu Ada UPT Juga Terus Daerah Magalo Masuk Dalam 22 Kilometer Daerah Sungai Nyamuk Gunung Batu Besar Daerah Sepapah Itu Kan Transmigrasi Juga Ada Pir Dulu Yang Namanya Pir Karet Terus 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 Yang Dari Magalo Terus Banian Di Simpang Banian Itu Bilok Masuk Sekitar 27 Kilo Di Kecamatan Sungai Durian Sebelum Kecamatan Ada UPT Sungai Durian SP1 Dan SP2 Kalau Seperti Itu Saya Harus Minap Paling Semingguan Disana 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 Saya Sering Terus Terus Yang dari Banian Lurus Mau Kegot Itu Perbatasan Antara Kalsal Dan Kaltim Itu Ada SP1 Sengayam SP2 Sengayam Ada 400 Ada 300 Saya Sering Jangan SP Kepanjangannya SP Satuan Pemukiman Satuan Pemukiman Berarti Kesana Menarik Juga Ketanjung Saya Nanti Mungkin Juga Agak Prioritas Kan Saya Dengar Disana Katanya Ada Usaha Kolam Pak 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 Rosino 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 Oh Iya Ke pegawai Kalian kita Juga Oh Dulu Berarti Mantan Mantan Pegawai Juga Dulu Dia Itu Dulu SK Nya Juga Dari Marabahan Oh Gitu Ya Sama Alam Alam Juga Terus Mudah Mudah Berkenan Menerima Saya Nanti Pak Rosino Saya Mohon Waktu Nanti Akan Berkunjung Ke Rumah Bapak Nah Ngobrol Seperti Ini Pak Hahaha Banyak Banyak Kawan Pegawai Kita Yang Disana Yang Persiun Tapi Tinggal Di UPT Oh Di Kamitin Kan Ada Kamitin Dua 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 Oke Oke Pak Sanon Ini Nanti Kalau Kepanjangan Kita Ngobrol Itu Bosan Ini Para Teman-teman Pemerhati Transmigrasi Nanti Kita Sambung Lagi Setelah Saya Keliling Kemana-mana Ya Inilah Informasi Kita Ada Kekurangannya Apa Mohon Maaf Kita Usia Usia Gini Ya Masih Ingatan Itu Lupa Lupa Ingat Alhamdulillah Masih Bisa Diberikan Kesehatan Oke Teman-teman Warga Transmigrasi Dan Teman-teman Pemerhati Transmigrasi Yang Sedang Nonton Di Channel Info Trans Terima kasih Perhatiannya Mudah-mudian Kita Selalu Dalam Keadaan Sehat Amin Terima Blik